Intro Alright, well Halo teman-teman, Assalamualaikum Welcome back to Cerberus Game TV Apa kabarnya? Saya harap kalian semua baik-baik aja ya Balik lagi bersama saya Cerberus, and yes It is breaking news Yang bener-bener hot ya Bener-bener kabar bahwa Call of Duty Mobile akan di-shutdown Akan dihapus, selalu diganti sama Warzone Mobile Apa bener begitu? Beneran bakal hilang kayak Apex Legends? Oke, saya jawab ya Yes, tapi gak shutdown juga ya Jadi kabar mengejutkan datang dari Microsoft Yang menyatakan kalau Call of Duty Mobile Rencananya akan di-pass out ya Dilansir dari jawaban Microsoft Atas permintaan Computation and Market Authority Disingkat CMA di Inggris Pada poin 5.10 Microsoft menjabarkan bahwa akan ada pembatasan Dalam game mobile milik Activision Yang notabene sedang dilakukan proses akuisisi oleh Microsoft Dalam penjabaran itu, Microsoft menyebutkan bahwa Call of Duty Mobile yang dikembangkan oleh Timmy Studios Yang merupakan anak perusahaan Tencent Akan dilakukan pass out alias pemberhentian produksi Seiring dirilisnya Call of Duty Warzone Mobile Lalu di poin yang kedua Call of Duty Warzone Mobile akan dirilis di tahun 2023 ini Itu aja sih sebenernya beritanya Yang jadi pertanyaannya Kenapa bisa begini? Apa yang sebenernya terjadi? Jadi pass out sebeda ya sama shutdown? Oke, kita coba bahas satu-satu ya Mulai dari shutdown dan pass out dulu ya Jadi, pass out itu bukan shutdown ya Tapi berhenti bikin konten baru untuk game tersebut Mirip kayak Call of Duty Warzone yang pertama lah Yang udah pass out Lalu dilanjut ke Warzone 2.0 Jadi, kalaupun nanti di pass out Call of Duty Mobile ini masih tetap eksis ya Hanya saja nanti gak akan ada konten sesional terbaru Itu yang saya tahu tentang pass out ya Not shutdown, not sunset gitu Oke, itu satu Terus sebenernya apa yang terjadi? Serius Microsoft ngobrol buat gegabah seperti ini? Apa yang sebenernya dipikirkan Microsoft? Fanbase Call of Duty Mobile tuh udah banyak banget loh Udah kuat gitu Saya rasa juga gak bisa Warzone Mobile menggantikan peran Call of Duty Mobile Buat para fansnya Oke, menurut saya ada dua kemungkinan ya Pertama, sepertinya ada teguran atau setidaknya Dua game mobile ini jadi alasan si CMA Inggris Waktu itu mempertanyakan akusisi Microsoft atas Activision Yang pada akhirnya Microsoft terpaksa harus melepas salah satu game mobile mereka Kedua, bisa jadi si Activision atau Microsoft ini Berencana untuk menggabungkan semua player Call of Duty dalam satu wadah Baik gamer PC, premium game, ataupun mobile Ya karena adanya sistem cross progression Yang menyatukan para fans Call of Duty dalam satu sistem Lantas, kalau misalkan seperti itu Si CODM nasibnya gimana dong kalau udah gak ada konten seasonal Ya nasibnya sama kayak Warzone pertama sih ya Tapi kayaknya kalau CODM paling jualan BB Vault ya Battle Pass Vault tuh Gak sedikit player yang ketinggalan Battle Pass CODM season-season sebelumnya Ya kayak-kaya juga salah satu contohnya Sedih? Sedih sih Tapi at least I got the fun and show off pas mainin game-nya di masa-masa itu Jadi uang yang saya habiskan untuk beli CP di CODM Saya rasa ya I still not Apa ya Gak merasa rugi juga gitu Soalnya saya juga udah Merasakan fun-nya Jadi merasakan senangnya Vibe-nya main CODM Oke Mungkin itu aja yang saya bahas Seperti biasa Soal gamer yang pengen ngobrol bisa langsungnya tulis di kolom komentar Dan sekarang saya pamit dulu Untuk breaking news-nya Be a good gamer to all you need Stay safe and keep moving Since Saber's out Sub indo by broth3rmax